Tatang Setiawan, guru kelas 5 sekolah dasar negeri Taman Sari Lewiliang Kawalu, Kota Tasik, Malaya, Jawa Barat, adalah salah satu tenaga honorer kategori 2. Warga Cibeti Kawalu ini telah mengabdi sebagai guru sekolah dasar negeri sejak tahun 1996. 23 tahun lebih mengajar, Tatang Setiawan belum juga diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Bahkan aturan baru pemerintah yang membatasi usia pendaftar CPNS maksimal 35 tahun, memastikan peluang Tatang jadi abdi negara tertutup. Meski lolos tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, namun kepastian pengangkatan serta honor belum kunjung terrealisasi. 23 tahun, Pak. Mengajar jadi guru honorer. Ya, dihubung honorer. Bapak sudah pernah ikut CPNS gitu. Sering, tapi memang kebetulan gijinya belum ada lah gitu. Supaya awal dari dulu. Jadi sekarang ini, Pak, setelah usia gini, ada peraturan pemerintah baru, 35 tahun kan tidak boleh ikut CPNS. Ada proses P3K. Ya, alhamdulillah, kemarin lolos kalau mau salah testingnya, Pak. Tapi sampai saat ini, Pak, testing itu bulan Maret 2019, Pak. Sampai sekarang ini sudah November, hampir 7, hampir 8 atau 9 bulan, belum ada kepastian. Hanya panggilan jiwa dan kecitaannya terhadap dunia pendidikan yang membuatnya bertahan menjadi guru honorer. Selama 23 tahun mengabdi, Tatang menerima honor Rp150.000 hingga Rp300.000 per bulannya. Bahkan, honor mengajarnya tidak cukup untuk biaya transportasi pulang pergi menuju ke sekolah yang jaraknya lebih dari 10 km dari rumahnya. Tatang pun menutupi kebutuhannya dengan menjadi peternak ayam sepulang mengajar. Honor memang tidak ada. Sampai sekarang masih honor dari sekolah saja, Pak. Sama honor daerah, ada per 30-an. Dari dulu mungkin tidak 300, ya, Pak, ya. Cuma 300, ya. Baru tahun-tahun inilah 300. Awalnya berapa? Awalnya 150 atau 200, Pak. Namanya keluarga tidak mungkin cukup, wang sih itu. Perjalanan saya hampir 10 km dari rumah ke sini, Pak. Jadi untuk bensin aja, Alhamdulillah mungkin cukup untuk bensin saja, Pak ya. Mungkin keseharian rumah saya ada peternak ayam. Peran Tatang Setiawan sebagai guru honor Rp2 menjadi sangat vital di tengah keterbatasan tenaga pendidik di pelosok. Selain sebagai guru, Tatang juga dipercaya sebagai tenaga administrasi sekolah. Pak Tatang itu diberi 300 ribu per bulan. Sama yang lainnya juga. Dan ada yang 200 seperti penjaga sekolah. Per bulan itu ya, Pak? Per bulan. Alhamdulillah Pak Tatang ini sangat-sangat membantu sekali. Selain dia juga membantu bendahara, dia juga guru kelas, gitu. Tatang pun juga dicintai siswanya karena mengajar dengan hati dan kasih sayang. Kelas 2 sampai 5. 5. Gimana kalau Pak Tatang aja aja di kelasnya? Enak? Enak nggak? Enak, baik. Yang paling disuka pelajaran apa? IPA. IPA. Tatang bersama tenaga honorer kategori 2 lainnya, hingga kini masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Mereka berharap Menteri Pendidikan yang baru, Nadiem Makarim, benar-benar menghapuskan tenaga honorer dan menyangkatnya sebagai TMS. Deden Rahdiang, Tasik Malaya, Jawa Barat. Masuk ke... luded mahu menganggawat katang jauanket. Tunggu, Terima kasih.